Bapak diminta untuk memilih salah satu dari dua pilihan ini. Yang pertama SMS atau WhatsApp? SMS. Zadul banget Pak. Ya masalahnya saya tidak punya WA. Kenapa enggak punya Pak? Terlalu banyak yang masuk sehingga buji terus. Waktu kita habis. Nomor dua, sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Kenapa sepak bola Pak? Saya pernah ketua PSM 10 tahun. Kenapa bola? Dari kecil Bapak main bola? Waktu kecil. Saya duduk di Galatama pertama saya mendirikan Makassar Utama kan. Saya ketua PSM, Ketua Bapakasar Utama. Panjang saya punya riwayat di bola itu. Main bolanya sendiri Pak waktu kecil? Waktu SMA saja. Waktu SMA. Waktu SMA. Lalu saya dengar Bapak keeper malah. Iya karena itu paling gampang kan? Saya tidak terlalu pintar. Jadi biasa kalau yang tidak terlalu pintar di keeper saja. Ada sejarahnya dari keeper itu Pak? Wadang. Kita ada bermain bola dekat rumah sakit. Ada lapangan rumah sakit. Sekolah saya dekat rumah sakit setelah maris. Terus karena dia tindak lawan saya, tindak-tindak sekolah juga, tindak keras. Masuk ke ruangan, bola masuk ke ruang operasi rumah sakit. Wah kita dikejar sama itu suster-suster. Susternya masih orang Melanda. Wah dimarahin, suruh berhenti. Sama masih SMP. Masih SMP. Suruh berhentinya dipagarin itu tempat masuk kita. Tidak bisa lagi, pindah lagi. Pindah. Pindah lagi di lapangan bola, yang lain. Coto atau kondro? Coto. Atau bukan kondro Pak? Ya lebih mudah makan coto daripada kondro. Kondro itu mesti pegang. Keluhannya kalau makan kondro apa Pak? Ya tulangnya terlalu besar. Kalau sekarang sampai sekarang masih makan coto Pak? Masih. 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 Kalau ada cara-cara di ruang pasti ada coto. Ya ada coto biasanya. Tapi biasanya kan makanan kayak begini orang selalu ngomong soal usia. Saya tidak dapat tangan. Tidak dapat tangan. Politisi atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Karena emang lebih bebas. Lebih bebas daripada politisi. Iya. Tidak selalu menjadi sorotan. Real Madrid atau Barcelona? Barcelona. Banyak yang sama. Pans Madrid sorry. Gunung atau pantai? Gunung. Tadi saya menembak pantai Pak. Kenapa gunung Pak? Saya tidak terlalu pintar berenang. Walaupun di rumah ada kelompok berenang. Dari di lirik doang Pak? Kadang-kadang jangka pendek. Berenang jangka. Berenang sih. Tapi yang 10 meter gitu kan. Dijangka pengawal. Sekarang tidak ada. Merah atau putih Pak? Merah. Berani. Oh berani. Bapak memang berani. Ya tidak suka aja gitu merah. Film action atau drama? Action. Mereka mengurangnya, menduganya drama Pak? Terlalu panjang kalau drama. Saya suka nonton film detektif, tidak apa. Kalau drama ini terlalu main perasaan Pak? Malam perasaan. Toto ibu-ibu memang. Atau kalau dramanya drama agak komedian, saya suka. Suka. Kalau drama cinta-cinta, menangis-menangis, saya tidak suka. Enggak. Enggak rebutan sama ibu di rumah Pak? Hah? Rumah ibu. Enggak. Jadi yang terakhir ini buku atau film? Buku. Buku. Rumah buku Bapak. Karena buku bisa dibawa kemana saja. Kalau film kita mesti duduk. Jadi Bapak memang tidak bisa bertahan duduk? Iya. Dari kecil sudah baca buku Pak? Di mana pun kita bisa baca. Baca buku. Dulu kalau saya tamat buku, saya di pesawat. Mending 2 jam baca. Baca buku dalam pesawat. Bapak di Jakarta punya tempat kesukaan, tempat makan yang enak? Saya lebih banyak makan di rumah. Makan di rumah. Bapak benar-benar orang rumah. Oh iya, iya. Saya pintar masak soalnya. Bapak sudah mau maju lagi di 2019, mau pergi istirahat. Hal pertama yang akan Bapak lakukan itu nanti ya Bapak? Oh, kita sudah mau merancang kemana pergi. Di arah mana kita pergi di Indonesia, juga di luar. Negeri mau kemana nanti kita berlayak.